P.J. Gubernur Aceh yang diwakili asisten bidang perekonomian dan pembangunan sekda Aceh dan pembangunan sekda Aceh Insinyur Mawardi membuka kegiatan Aceh Gayo Sustainable Investment Dialogue atau Agasi Tahun 2022 di Hotel Hermes Palace pada Senin 31 Oktober 2022. Acara yang diinisiasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPM PTSP Aceh, dan juga bekerja sama dengan Regional Investor Relations Unit atau RIRU Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Aceh, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, dan Jaringan Pengusaha Nasional atau JAPNAS Aceh. Untuk kali ini sudah memasuki tahun kedua pelaksanaannya dan digelar untuk memperkenalkan ragam investasi yang dapat dikembangkan di Aceh. Mawardi mengatakan, Aceh dalam meningkatkan ekonomi serta mengurangi ketergantungan terhadap anggaran pusat, telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya dengan menghadirkan investasi dengan harapan keterlibatan swasta dapat mendukung pembangunan Aceh secara berkelanjutan. Untuk menarik investasi dan meningkatkan iklim investasi Aceh, ia menyebutkan diperlukan kombinasi tiga pilar utama, yaitu promosi investasi yang merupakan kegiatan memasarkan Aceh sebagai tujuan investasi yang menarik dan menargetkan calon investor. Kedua, menghadirkan fasilitasi investasi yang mencakup semua kebijakan dan tindakan yang bertujuan untuk memudahkan investor dalam mendirikan, mengoperasikan dan memperluas investasi di Aceh. Dan yang ketiga, layanan aftercare untuk meningkatkan investasi dan dampaknya, serta memperbaiki iklim investasi. Ia berharap kegiatan agasi tahun 2022 ini dapat memberikan hasil yang signifikan pada iklim investasi di Aceh, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mengeliminasi kemiskinan di bumi serambi Mekah. Terima kasih.